Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger salam pengangguran Indonesia oke di video kali ini saya sedang berada di tengah hutan ya ini tepatnya di Kabupaten Tulungagung guys untuk kecamatannya ini masih ikut kecamatan Boyolangu jadi di lokasi ini saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu patung arca yang terletak di tengah hutan sini ya dan patung itu sangat besar di percaya warga patung tersebut mempunyai aura magis oke seperti apa patung tersebut dan bagaimana bentuknya untuk saat ini jangan lupa di tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Jejak Vlogger seperti yang ada di depan kamera ini ini batu kuno ya jadi tekstur dari batu ini menyerupai anak tangga jadi seperti celundakan ya tepat berada di samping batu yang ukurannya sangat besar ini jadi seperti ini untuk batu yang ada di depan kamera ini guys dan ini sangat luas hingga ke atas sana banyak sekali batu-batu kuno yang seperti dulu itu merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar sekali terletak di lereng gunung seperti ini pemandangan sekitar dari hutan yang ada di lokasi ini lumayan agak hijau tidak seperti biasanya karena beberapa hari terakhir di lokasi ini diguyur oleh hujan yang lumayan lebat guys kalau tidak hujan ataupun musim kemarau di tempat ini itu sangat gersang dan rawan terjadi kebakaran karena mayoritas di tempat ini itu ditumbuhi oleh tumbuhan pohon jati ini di gunung kapur ya guys jadi banyak sekali bebatuan-bebatuan besar yang ada di lokasi ini oke saya akan berjalan dan mencari letak dari patung tersebut oke kurun dan seperti ini ya ini bisa kalian lihat banyak terdapat batu-batu besar dan itu hingga ke arah sana ya hingga ke arah atas-atas di lareng-lareng dari gunung itu banyak sekali batu-batu besar karena letaknya ini di ereng-ereng ya di ereng-ereng gunung dan masih banyak burung-burung yang berterbangan di lokasi ini ini yang saya katakan tadi merupakan arca duara pala yang terletak di tengah hutan sini ya sebentar ada kayu ini bisa kalian lihat ini merupakan bentuk wajahnya ya dengan mulut seperti menganga sudah ada jaring-jaringnya guys ini di dalam mulut dari arca ini ya seperti jaring-jaring ke apa laba-laba dengan tangan kanan berposa seperti memegang gada ya seperti ini berada di pojuan dari batu yang ukurannya sangat besar nah seperti ini ini berada di pojuan ya pojuan batu yang sangat besar nah seperti ini bisa kalian lihat ini merupakan perwujudan dari arca raksasa ini guys wah cukup-cukup epic banget namun sayang ini tidak utuh ya untuk batunya jadi hanya menyisakan potongan dari patung arca saja dan ini tidak ada lagi untuk ke samping sini sudah tidak ada ya bisa dilihat ini ya tangannya wah tangannya sangat besar ya ini ini tangannya sangat besar dan jika dilihat dari samping sini pun masih kelihatan mulutnya itu mengangah ya guys itu mulut dari arca tersebut terbuka meskipun meskipun dilihat dari samping sebentar wah ini habis hujan kemarin tanahnya becak lengket seperti ini ini merupakan arca raksasa yang berada di tengah hutan ya ini nah seperti ini cukup besar sendirian di tengah hutan dan tidak ada arca arca lagi di sekitaran lokasi sini ya tidak ada ya sejauh mata memandang hanya tumbuhan tumbuhan pohon jati dan beberapa semak-semak belukar karena ini memang berada di tengah tengah hutan guys saya akan naik ya kalau dilihat dari sini ya tidak sedikit kelihatan nah seperti ini jadi ini arcanya ya meskipun tidak berbentuk sempurna dikarenakan memang ini juga termakan usia dan juga karena faktor alam baik itu panas dan hujan dan tangan-tangan kreatif dari warga sehingga membuat arca ini hanya tinggal seperti abstrak ya guys jadi tidak begitu bisa dilihat secara full padat matanya pun sudah tidak begitu kelihatan untuk matanya tidak begitu kelihatan seperti ini namun yang langsung bisa untuk dilihat itu mulutnya mulut yang terbuka ataupun menganga seperti ini ya ini merupakan relip atau apa ya guys ini karena terletak di batu ini seperti batu yang besar dipahat hingga membentuk seperti arca duara pala ini namun ini saya yakin ini terbentuk bukan buatan manusia ya guys jadi ini sudah ada sejak dahulu seperti ini jadi ini bukan arca bahatan manusia zaman saat ini nah seperti ini wah apik ya apik pol letaknya pun agak sedikit di atas karena memang berada di pojokan batu yang ukurannya pun sangat besar seperti ini di hutan itu kelihatan di atas gunung ini sedikit rumah-rumah warga kelihatan dari sini guys di samping kiri dan kanan ada beberapa rumah warga yang kelihatan oke ya semoga saja patung-patung ataupun peninggalan bersejarah seperti ini tetap terjaga tidak dirusak oleh tangan-tangan kreatif maupun orang-orang yang usil ya semoga saja tetap terjaga seperti ini nah seperti ini sungguh-sungguh menakjubkan sekali ini bisa dilihat ya ini tangannya seperti sedang apa itu walang krik walang krik apa ya bahasa Indonesia ini 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 seperti ketiak ini ini seperti ketiak ya ini jadi seperti orang lagi apa silapinggang apa-apa itu ya saya tahunya walang krik ya yang kiri dan yang kanan itu memegang senjata andalan yaitu gada ini menghadap ke selatan guys jadi sana itu sana itu selatan tapi agak ke utara jadi seperti ke arah pojok ini untuk arca ini menghadapnya seperti ke selatan dan timur jadi maaf selatan dan timur seperti ke pojok ya seperti ini ini batu yang ada di belakang dari arca tersebut sangat besar itu hingga ke bawah nah itu hingga ke bawah ya guys untuk batunya ini sangat-sangat besar-besar sekali ukuran dari batu tersebut dan tanah yang ada di bawah sini di hutan sini ini kalau di injak ya guys kalau di injak itu tanahnya seperti keluar airnya seperti tanah gambut jadi agak sedikit licin juga oke ini ya arcanya bat berada di lereng gunung tengah hutan tulung agung posisi mulut terbuka dan tangan kanan membawa gada yang kiri itu seperti ber apa itu walang krik itu apa namanya saya kurang paham oke mungkin ini adalah akhir dari video saya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa ditekan tombol like komen dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang untuk ke depannya dan jangan lupa di aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dan langsung mendapatkan info dari channel sejak vlogger setiap kali update video akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya ya salam pengangguran Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati